Acara ini dipersembahkan oleh... Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Matias dapat kembali menemani anda... ...dalam sebuah program Talk Show Inspiratif. Ini dia bincang sehati. Ya pemirsa, di bulan Maret ini kita memperingati hari ginjal sedunia. Nah ini diperingati setiap hari Kamis di Minggu Kedua. Nah bulan ini atau tahun ini jatuh di tanggal 14 Maret 2024. Kalau kita ngomongin ginjal gitu ya. Ini kan menjadi organ yang sangat vital dan penting untuk kehidupan kita. Tapi sayangnya angka kejadiannya itu setiap tahun terus meningkat. Nah ini harus kita ketahui bersama bahwa kalau kita ngomongin penyakit ginjal kronik gitu ya. Ini arat kaitannya juga dengan bagaimana kita menjaga pola makan atau pola diet kita. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui... ...gimana cara menjaga kesehatan ginjal dengan pola diet yang tepat. Nah makanya hari ini ngomong-ngomong tentang ginjal dan pola diet yang tepat. Acara hari ini didukung oleh Nefrisol dan Nefrisol D seperti yang Anda lihat di meja ini ya. Nah Nefrisol dan Nefrisol D merupakan satu-satunya produk nutrisi... ...yang diformulasi sesuai prinsip diet pasien ginjal kronik tahap pradialisis dan dialisis. Nefrisol mengandung rendah protein bagi pasien penyakit ginjal kronik tahap pradialisis. Dan Nefrisol D mengandung tinggi protein bagi pasien ginjal kronik tahap dialisis... ...baik cuci darah ataupun CAPD. Nah untuk membahas gimana cara menjaga kesehatan ginjal dengan pola diet yang tepat... ...telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sati. Yang pertama ada Dr. Doni Lumban Gaul SPPDKGH atau spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi... ...dan juga ada Dr. Maria Haryono MGZ SPGK FINEM atau Magister Gizi spesialis gizi klinik FINEM. Kita sapa terlebih dahulu ya. Ada Dr. Doni dan Dr. Maria. Selamat pagi dok, apa kabar? Sehat, luar biasa. Selamat pagi. Sehat ya semuanya ya. Semoga sehatnya termasuk sehat ginjal juga ya. Harus dok. Harus ya. Oke, kita ke Dr. Doni terlebih dahulu. Dok, ini kan ngomongin hari ginjal. Berarti itu kayak penting banget ya. Maksudnya ada perayaan atau memperingati hari ginjal. Sebenarnya kenapa diperingati? Seberapa penting sebenarnya peringatan itu sendiri? Ya, intinya bahwa harus ada kampanye global mengenai kesehatan dan juga awareness terhadap ginjal. Karena itu organ sangat penting sekali dan butuh perhatian yang cukup luar biasa. Dan ini memang dibentuknya acara ginjal sedunia ini setiap minggu kedua di hari kemis di bulan Maret. Itu menjadi hal yang paling utama dan itu acaranya banyak sekali. Mungkin sedunia akan merayakan dengan setiap senter juga akan membuat acara aktivitas. Oke, tapi kalau ngomongin sejarahnya sendiri memang ada apa yang akhirnya mencetuskan gitu. Apakah kemudian prevalensi dari ginjal kronik ini sendiri juga lumayan banyak kasusnya atau gimana? Iya, makin lama prevalensi itu makin tinggi. Karena kan ginjal tidak sendirian. Dia sangat dipengaruhi oleh berbagai macam penyakit. Oleh karena itu awareness itu sangat penting sekali. Dan itu menyita lumayan kalau dari segi kos atau biaya kesehatan. Dan itu menjadi hal terpenting seperti itu. Jadi bisa dicegah sebenarnya? Bisa dicegah ya? Sebenarnya segala penyakit juga bisa dicegah ya? Sebenarnya tergantung bagaimana kita menjaga pola hidup kita yang lebih baik gitu ya. Oke, kita masih di dokter Doni. Tapi kalau ngomongin ginjal, ini kan banyak bercandaan sebenarnya di luar sana ya. Sampai kayak harus jual ginjal dan segala macam untuk dailan dan sebagainya. Ya itu hanya meme aja gitu. Tapi kalau ngomongin fungsi ginjal itu sendiri, itu sebenarnya apa? Dan seberapa penting sebenarnya ginjal dalam kehidupan kita gitu? Kan ada yang bilang nih dok, sorry ya. Maksudnya kayak, oh ginjal kan ada dua. Jual satu mesti nggak apa-apa gitu ya. Atau yang satunya rusak, satunya masih bisa dipakai kok gitu. Nah sebenarnya fungsi dari ginjal itu sendiri seperti apa? Ya fungsi utama sih memang mengatur cairan. Kemudian mengatur kesimbangan elektrolit, asam basah, juga untuk vitamin atau vitamin D. Dan paling penting lagi adalah mengatur untuk hormonal hemoglobin. Jadi kadar level hemoglobin juga bisa dipengaruhi oleh misalnya gangguan ginjal ya. Jadi artinya kalau seorang pasien itu ada gangguan ginjal, ya semua akan terganggu. Jadi penting sekali. Nah kalau tadi dibilang satu ginjal, dua ginjal, ya intinya satu ginjal orang bisa hidup dengan baik. Tapi tetap kembali dengan faktor risikonya harus dijaga. Nah itu dia. Ya kalau bisa sih dua-duanya tetap sehat ya dok ya, gitu ya. Dengan pola hidup yang jauh lebih sehat. Nah ngomong pola hidup yang lebih sehat, kita ke dokter Maria nih. Ini kalau ngomongin sehat-sehatan ini jangan tanya saya makan apa ya dok. Udah buka puasa pakai gorengan, gitu. Saya harus pakai gorengan, enggak lah ya gitu ya. Nah kita ke dokter Maria. Dok sebenarnya kalau kita ngomongin ginjal gitu ya, emang ada hubungan ya sama makanan, sama minuman gitu. Kadang-kadang kita kepikiran, ah makanan, minuman kan paling, oh kalau yang manis-manis ujungnya dengan diabetes, yang gurih-gurih hipertensi. Lah ini hubungannya dengan ginjal, gimana gitu? Erat banget kaitannya. Jadi kan tadi udah dijelaskan oleh dokter Doni, kalau misalnya ginjal itu kan salah satunya memfiltrasi gitu ya, menyaring. Menyaring, belum lagi fungsi-fungsi lainnya yang berkaitan dengan hormonal, membentuk HB, belum lagi vitamin D ya. Jadi kita semaksimal mungkin menjaga dari pola hidup. Pola hidup itu berarti makan makanan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Paling gampang ya pasti gisi seimbang. Nah gisi seimbang ini setiap orang berbeda-beda. Karena gini, ada gisi seimbang orang yang dengan diabetes. Diabetes sendiri kalau enggak dikendalikan, salah satu efek samping yang sering terjadi ya gangguan ke fungsi ginjal. Jadi pola makannya harus dijaga sesuai kondisinya. Kalau dia sehat-sehat ya pola makan gisi seimbang sesuai dengan kondisi badannya. Kalau dia dengan diabetes, ya berarti makannya sesuai dengan orang diabetes. Jadi enggak boleh tepung terlalu sering. Jam makan diatur yang manis-manis. Lihat yang manis boleh. Tetapi kalau makan yang manis, ojib dikurangi. Kalau dokter melihat saya. Baiklah. Lalu lagi kalau misalnya dengan hipertensi gitu ya, berarti makannya harus dikurangi yang mengandung garam. Tetapi bukan hanya garam, ada natrium atau sodium. Lalu orang-orang dengan risiko batu pada ginjal gitu ya. Jadi ini juga harus diatur pola hidupnya, pola makannya. Jadi erat sekali kaitannya. Oke, karena dia memfilter ya. Iya, salah satu kan memfiltrasi gitu ya. Jadi kita enggak boleh kemudian memperberat fungsi ginjal. Jangan memperberat beban kerja si ginjal ini sendiri. Makanya kita konsumsi yang baik-baik dan sehat-sehat gitu ya. Nah ngomongin tentang konsumsi yang baik-baik, yang sehat-sehat. Gimana atuh ini memilih sumber entah dari karbohidrat, lemak, apalagi protein, mineral, dan lain sebagainya yang baik untuk kesehatan ginjal. Oh jadi gini, harus bervariasi. Supaya kalau dengan bervariasi, kita itu mendapat komponen nutrisi tadi yang udah disebut, itu juga lebih bervariasi, jadi tidak monoton. Karena tubuh kita itu tidak membutuhkan sesuatu yang hanya itu-itu saja. Jadi dia juga butuh, supaya enggak bosen gitu ya. Iya. Nah, jadi karbohidrat yang seperti apa? Kalau bisa yang kompleks, jadi yang tepung, yang gula, yang sirup gitu, mungkin yang kental manis, ini harus dihindari. Apalagi sekarang bulan puasa gitu ya. Aduh dok, itu kayaknya menu harian banyak orang sekarang ya, bulan puasa. Iya, lalu lemak juga harus ada, tapi lemak ini juga harus lemak yang baik. Lemak yang baik itu biasanya datangnya memang dari minyak yang jenisnya dari kayak olive, minyak canola gitu ya. Lalu dari ikan, ikan dari laut dalam, pengolahannya juga harus yang baik. Jadi badan tetap butuh lemak, tetapi jangan masukin yang jenuh. Yang jenuh itu dari gorengan, minyak goreng, santan gitu ya. Terus kalau kolesterolnya tinggi, ya jangan terlalu banyak konsumsi lemak yang jenuh. Sumber kolesterol dihindari. Nah protein, protein itu erat sekali kaitannya sama ginjal. Protein yang cukup akan menunjang fungsi tubuh kita secara keseluruhan. Sistem imun, otot gitu ya. Jadi sehari-hari kita terjaga. Tetapi kebanyakan asupan protein, jumlah protein yang terlalu berlebih, ini juga menjadi beban di ginjal. Jadi ya intinya yang cukup-cukup saja tadi, sesuai dengan apa yang kita perlukan. Kadang-kadang ada orang yang ingin asupan proteinnya tinggi, tetapi dia lupa, dia nggak periksa dulu ke dokter sebenarnya baseline fungsi ginjalnya saat mau memulai protein yang tinggi ini baik-baik aja, atau mungkin sudah ada mengalami penurunan. Waspada kalau sudah ada penyakit tadi gitu ya. Jadi kalau yang kecil-kecil makannya bervariasi, pasti vitamin mineralnya akan tercukupi. Jadi nggak perlu suplementasi. Betul-betul. Jadi selama ini tuh kita kepikirannya kayak, ah kalau penyakitin bagus, ini bagus, makanya konsumsi-konsumsi aja. Ternyata fungsi gijalnya udah mulai menurun. Ya, itu gunanya harus periksa. Makanya kadang-kadang kita anjurkan, ayo dong cek-cek rutin, saya sehat-sehat aja. Ya boleh berpendapat seperti itu, tapi ada banyaknya. Di afirmasi kayaknya dok ya. Tapi tetap harus konsul ke dokter, cek ke dokter gitu ya. Betul, cek dulu ya. Untuk mengetahui kesehatan gijalnya seperti apa. Nah ngomongin ngecek, kita ke dokter Doni lagi. Supaya tahu sebelum ngecek ke dokter, ada nggak sih gejala-gejala yang dirasain ketika kalau kita demam kan, ya adalah gitu, kita sumeng badannya. Nah kalau ginjal, ada nggak sih? Kalau ginjal kronik ini, gejala-gejala tanda-tanda dari alarm di tubuh kita itu kayak mana sih dok? Ya kalau penyakit ginjal kronik kan tuh ada berapa stadium, sebenarnya berapa stage. Tapi kalau di awal-awal tuh nggak ada keluhan. Dan memang pentingnya suatu screening atau deteksi. Jadi pada pasien-pasien dengan risiko tinggi, diabetes, hipertensi, dianjurkan walaupun tidak ada keluhan, harus memeriksakanlah fungsi ginjalnya, yaitu darah, uriung, kreatinin, untuk mengukur rajufitrasi glomerulus atau fungsi ginjalnya. Dan istilahnya tuh apakah ada loss protein di urinnya. Itu pemisahan yang rutin. Artinya pada pasien-pasien seperti itu kita akan anjurkan. Untuk keluhan secara penyakit ginjal kronik itu tidak ada. Secara awal-awal. Pada saat di akhir, penyakit ginjal tahap akhir, ada keluhan, muak, kakinya bengkak, kadang suka sesak nafas, kulitnya segatel, ya segaru-garu, kemudian HB-nya rendah, dipucat, seperti itu. Gangguan tidur. Jadi itu yang sudah di akhirnya. Jadi kadang-kadang pasien datang tuh ya, saya kok nggak ada keluhan, kok udah langsung dibilang stage 5 atau stage 4. Dan ya kadang-kadang hal itu yang harus di, kadang-kadang mungkin kekurangan pengetahuan untuk kapan seharus periksa fungsi ginjal. Dan saran saya ya pada pasien-pasien yang resiko tinggi tadi, yaitu diabetes dan hipertensi. Itu menjadi poin utama ya. Itu dia. Kayaknya kalau ngomongin diabetes dan hipertensi, kayaknya bisa nyamber kemana-mana ya. Serum banget ya dok ya. Oke deh kalau gitu, nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar teman kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 02129032. Atau DM Instagram kami di at Bincang Saatidaya TV. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saatidaya TV. Kita masih membahas sama kita hari ini seputar penyakit ginjal kronik dan bagaimana cara menjaganya dengan pola diet yang tepat. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar teman kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 02129032644 atau DM Instagram kami di at Bincang Saatidaya TV. Kita masih bersama dengan Dr. Doni Luman Gaul, SPPDKGH, atau spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, dan juga Dr. Maria Haryono M. Gizi, SPGK Finem, atau Magister Gizi, spesialis Gizi Klinik Finem. Oke, kita lanjut lagi ke Dr. Doni terlebih dahulu ya. Dok, kalau tadi kan sering disebutin tuh, pasien diabetes, pasien hipertensi, aduh kasihan banget sebenarnya. Kalau ngomongin penyakit itu, kayaknya dua penyakit itu selalu masuk antrian gitu ya. Tapi sebenarnya selain dua itu, ada lagi nggak orang-orang yang berisiko mengalami penyakit ginjal kronik? Ya, dua tadi itu adalah penyebab yang paling terbanyak. Ada lagi penyakit terhadang ginjal, namanya glomerulonefritis, kemudian penyakit infeksi seorang kemi, batu ginjal, dan itu ya lumayan banyak populasinya, dan itu menjadi penyumbang untuk angka penyakit ginjal kronik. Jadi, artinya kalau pasien dalam populasi itu, ya harus rutin untuk memeriksaan fungsi ginjal ya terutama. Rutin, nah ngomongin rutin, memeriksaan fungsi ginjal. Kalau akhirnya udah keluar nih, tanda-tanda gejala-gejala yang tadi Dr. Doni sampaikan gitu ya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Atau kayak berpastrah, yaudah deh, nggak apa-apa gitu. Atau gimana dok? Yang pertama, kalau tadi pihak pasien high risk, ya siap-siap tahun dia harus memintakan atau memeriksaan. Kalau sudah ada gangguan fungsi ginjal, maka dokter akan melihat nih, dalam risiko mana, apakah nanti tiap 3 bulan, tiap 6 bulan sekali, itu harus diperiksakan. Dan pemiksaannya juga beberapa beragam ya, tergantung bagaimana keadaan pasien ginjalnya sendiri. Sampai ke pemeriksaan imaging, atau contohnya ultrasound, CT scan, contohnya untuk pasien-pasien batu ginjal, atau penyakit yang diturunkan seperti polikistik, kini disis, itu juga harus diperiksakan secara imaging. Jadi, tergantung bagaimana keadaan saat pasien itu datang, dan bagaimana keadaan fungsi ginjalnya saat itu juga. Kalau akhirnya datang gitu ya dok ya, itu kan pasti ketahuan, oh ini di tahap yang mana gitu kan, kita juga tahu ada istilah pradialisis dan dialisis. Itu gimana tuh tahapan-tahapan kayak gitu? Ya, kalau pada pasien penyakit ginjal yang tahap akhir, contohnya nilai ufiltrasi glomerulusnya, kalau istilahnya EGFR itu di bawah 15, maka sudah kita mengedukasi untuk terapi peganti ginjal. Yaitu ada dialisis, yang mungkin terkenal dengan cuci darah memakai mesin, cuci darah memakai alat di perut, CIPD, atau transportasi ginjal. Ini tiga hal modalitas utama kita. Di luar, di lain itu, sebelum masuk ke penyakit ginjal tahap akhir, namanya stadium, contohnya saat 3 dan 4, kita harus edukasi tuh mengenai nutrisi. Nutrisi, bagaimana mengatur protein yang baik, kemudian mengatur pola penyakitnya, contohnya diabetes, hipertensinya, supaya nggak cepat-cepat masuk ke stadium akhir tadi. Kita tujuan utamanya menurunkan progresivitas. Karena itu kita butuh Dr. Maria, Dr. Gizi, untuk membantu kita. Betul, nah ini bagus nih Dr. Doni ya, ngelempar ke Dr. Maria-nya, karena memang betul hubungannya erat banget antara ginjal dan juga pola makan atau diet itu sendiri gitu ya. Nah kalau akhirnya udah ketahuan nih tadi, oh ini ada di tahap radialisis, ini dialisis gitu Dr. Maria. Pengaturan dietnya, pengaturan makannya untuk pasien-pasien yang radialisis dan dialisis ini gimana? Oke, yang pertama, setiap orang itu kan berhak untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Betul. Lalu, kalau sehat-sehat aja tetap berhak untuk makanan yang enak, bener kan? Semua orang juga ingin makan enak ya dok ya? Nah, jadi jangan sampai udah sakit, terus makanannya jadi nggak enak. Nah, dibalik makanan enak inilah, kemudian kita atur. Kita atur sesuai dengan kapasitas fungsi ginjalnya, yang paling terkenal diatur pertama, pada saat kita belum cuci darah gitu ya, dokternya sudah menyebutkan, state 1, 2, 3, 4, atau mungkin 5 belum dialisis gitu ya, biasanya proteinnya kita kendalikan. Bukan tanpa protein, tapi harus protein yang terbatas. Oh tetap masih boleh? Boleh, boleh. Nah, biasanya protein ini akan dipilihkan oleh dokter Gisi, dipilih protein yang nilai biologisnya tinggi. Jadi, walaupun dibatasi, tetapi tubuh tetap mampu untuk menggunakan yang nilai biologis tinggi ini untuk menggunakan fungsi imun dan lain-lain. Jadi, jangan sampai juga seseorang ini jatuh dalam kondisi yang malnutrisi. Karena salah satu yang kita cegah pada saat seseorang dengan gangguan ginjal, adalah penurunan berat badan yang terlalu drastis. Berat badan turun, ini prognosis yang nggak bagus juga untuk fungsi ginjalnya. Lalu, biasanya berkolaborasi dengan dokter Doni, dokter spesialis penyakit dalam. Berapa sih air yang harus dibatasi? Kadang-kadang ada pembatasan cairan. Jadi, proteinnya cukup, nilai nutrisi yang lain tercukupi. Kemudian ada batasan-batasan yang mungkin sifatnya lebih personal, kayak kalium, fosfat. Kita batasi, item makanannya biasanya dipilihkan, lalu cairan disesuaikan. Jangan sampai ini jadi makanan udah dijaga, obatnya dijaga oleh dokter Doni, kemudian lagi komorbidnya dikendalikan, tetapi lupa sama airnya jadi kebanyakan. Jadi juga jadi beban. Kan biasanya kita tahu, ya kalau bisa minum air banyak, tapi ini beda case ya, kalau airnya pada pasal. Nah, ya biasanya gitu ya dokter. Betul-betul. Tapi kalau untuk pantangan sendiri dok, ada nggak makanan atau minuman yang benar-benar harus dihindari gitu? Yang harus dihindari terlalu tinggi protein, makanan kemasan, karena kita menghindari natrium atau sodium. Orang kan taunya garam ya. Nah, garam, tapi lupa sama saus, lupa kemudian sama makanan kemasan, pengawetnya pakai natrium, jadi tolong dihindari. Lalu lagi yang mengandung kalium terlalu tinggi, tapi bukan berarti tadi, balik lagi. Bukan berarti kemudian rendah protein, benar-benar tanpa protein. Rendah kalium tanpa kalium gitu, nggak bisa. Jadi tetap dipilihkan makanan yang rendah protein, rendah kalium. Lalu lagi kalau misalnya ada komorbid, nah komorbidnya ini yang disertai gitu ya, jadi orang diabetes diatur jam makannya, komposisi karbohidratnya diatur gitu ya, orang dengan kolesterol tinggi, lemaknya juga dijaga seperti ini. Oke, oke. Memang semuanya harus dijaga demi kebaikan si pasien ini sendiri. Dan juga jangan mengonsumsi bahan makanan yang monoton, misalnya jamu-jamuan atau herbal yang tidak dia bawah kendali gitu ya. Jadi dengar-dengar kata tetangga, nyontek biasanya. Gitu ya dong pasien dokter ginjal suka gitu. Saking paniknya dengar-dengar, oh ini produk ini direbus, blablabla dan lain sebagainya. Padahal ini belum tentu cocok untuk tiap personal yang mengalami gangguan fungsi ginjal. Karena kondisi setiap pasien itu pasti berbeda. Jadi untuk tindakannya pasti akan customize lah gitu ya, sesuai dengan kondisi pasien itu masing-masing gitu ya. Oke, tapi kalau kita ke dokter Doni lagi, bisa sembuh nggak sih dok? Ini kan pertanyaan banyak orang gitu ya. Ini langsung ditanya bisa sembuh atau nggak nih. Tapi kalau lihat terminologinya kronik ini, gimana dong? Jadi secara garis besar itu ada dua jenis penyakit ginjal, penyakit ginjal akut yang bisa reversible. Istilahnya bisa kembali normal, kembali ke baseline di awal, kalau kita sudah mengendalikan penyakitnya. Penyakit ginjal kronik itu berbeda. Kalau penyakit ginjal yang tadi awal sudah akut, tidak diselesaikan masalah utamanya, sudah berlangsung selama tiga bulan, dan terus-menerus tidak diwatasi secara bagus, maka jatuhnya namanya penyakit ginjal kronik. Nah, kalau sudah namanya penyakit ginjal kronik, sifatnya itu irreversible, progresif, dan itu pelan. Jadi kita tugasnya di penyakit ginjal kronik itu menjaga progresivitas. Jangan sampai tanggung jawab kita menjaga nutrisinya, kalau dia diabetes, hipertensi kita jaga. Dan itu terbukti sangat cukup baik. Kalau tidak dijaga diabetesnya mungkin, contohnya harusnya enam bulan dia aman, dia bisa cuci dalam enam bulan. Karena tidak menjaga ini semua. Jadi artinya dua hal itu yang berbeda, kalau di akut dia bisa reversible, bisa kembali baik, di kronik, kita menjaga jangan sampai tambah rusak ginjalnya. Kalau dari peran makanan sendiri, Dr. Maria, bisa berpengaruh? Pengaruh. Jadi pengaruhnya itu nomor satu, kalau masih bisa reversible, ya jangan sampai tadi takut gitu ya, biasanya dokternya ibu, bapak gagal ginjal gitu ya, padahal masih akut, terus udah mulai panik gitu, lupa semua nggak istirahat, obat nggak dikonsumsi gitu. Akhirnya yang tadinya akut, lebih dari tiga bulan kan menjadi kronik. Nah, makanan juga dijaga. Begitu sudah kronik, ya balik lagi, kita membantu jangan sampai cepat gitu ya, cepat turunnya ke gagal ginjal yang state lebih lanjut lagi. Aduh, memang harus nurut lah ya sama dokter, udah kalau udah dibilangin begini ya, nurut lah ya, jangan sampai dari akut, yang harusnya reversible, berujung pada kronik. Oke, nanti kita lanjut lagi ya ngomongin, apa-apa yang harus dilakukan, supaya ke depannya, kalau ada pasien ini, bisa menjadi lebih baik. Setidaknya angka hidupnya, atau angka harapan hidupnya, lebih baik lah ya. Oke, pemirsa, kalau ada masih punya pertanyaan, sementara tema kita hari ini, boleh ya, tanya-tanya di 02129032, anapat-atat, atau DM Instagram kami di, at Bincang Saati Daya TV, kami akan segera kembali. Baik, kenapa masih bersama kami di Bincang Saati, kita masih membahas tema kita hari ini, seputar penyakit ginjal kronik, dan cara menjaganya, dengan pola diet yang tepat. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 02129032, 02129032644, atau DM Instagram kami di, at Bincang Saati Daya TV. Kita masih bersama dengan, Dr. Doni Lumban Gaul, SPPDKGH, atau spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, dan juga Dr. Maria Haryono M. Gizi, SPGK Finem, atau Magister Gizi, spesialis Gizi Klinik Finem. Oke, Dr. Doni, Dr. Maria, sebelum kita lanjut, ini sudah ada penelpon, pemirsa kita, kita sampai terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Aku boleh ke dua narah sumber? Ya, halo, selamat pagi, sudah siap di mana, Ibu. Halo? Ya, sudah tersambung ke studio, Ibu. Ya, Ibu, dengan siapa? Dengan Hana, Jakarta, Oh, Ibu Hana di Jakarta. Silahkan, Bu Hana, mau tanya ke Dr. Doni, atau Dr. Maria? Dr. Lumban dulu ya. Dokter, selamat pagi ya, dok. Boleh jelaskan tentang, polikistik pada ginjal ya, dok. Seperti apa itu, apakah dari faktor gen, ya, atau bagaimana, tiba-tiba ada, kayak gitu, polikistik. Kemudian yang kedua, bagaimana bisa ginjal, langsung bisa menjadi CA ginjal. Apakah perlu tahapan, misalnya, orang yang sudah dalam state berapa, bisa potensi ke CA ginjal. Oke. Kalau pertanyaan saya untuk Dr. Maria ya, dok, tadi kan udah disebutin, itu harus pantang protein, mungkin juga tinggi kalium, sama tinggi fosfat. Bagaimana kalau misalnya, orang dengan GGK, bisa mendapatkan, vitamin D, seperti itu aja, buat penambah kalsiumnya. Sudah jelas, dokter? Sudah jelas ya. Ya, terima kasih. Ada yang tanyakan nggak ya, sudah jelas? Jelas. Terima kasih, Bu Hana di Jakarta. Ini kayaknya, kasusnya banyak nih. Oke, kita ke dokter Doni dulu, polikistik, gimana nih dok? Ya, jadi itu penyakit, turunan. Jadi, diturunkan dari, dari bapak ibunya, anaknya. Jadi, kalau kita screening awal itu, kalau pasien dialisis, cuci darah yang etiologinya, penyakit polikistik ini disease, maka kita harus menyarankan, untuk men-screening, satu anggota keluarganya. Supaya apa? Yang pertama, supaya deteksi kan, kita bisa mencegah, jangan sampai nanti terganggu. Dan kita bisa melihat, mendiskusikan dengan program terapi, apa yang kita bisa kerjakan, untuk pasien yang polikistik. Tetapi, ada namanya, tidak semua kista ginjal itu polikistik. Ada kista ginjal yang simpel, dan itu tidak perlu ada pemeriksaan lanjutan. Tapi, kalau kita curigai, ini kista ginjalnya, mirip-mirip, atau sudah mengarah ke keganasan, maka kita akan bekerjasama, dengan radiologi, untuk memperiksakan, melihat lebih tepat lagi, dari segi imaging, kemudian mendiskusikan, dengan urologi. Urologi. Ya, dia akan melihat, oke ini adalah suatu kecurigaan, untuk keganasan di ginjal, atau namanya, kanker ginjal. Dan memang, kadang-kadang suka terlewat, dan deteksinya, kadang-kadang pada saat MCU, wah ini aduk kista, terus, karena kurang pengetahuan, kistanya didiemin, padahal itu, seharusnya mengarah ke cancer. Dan itu memang, penemuan itu memang, kadang-kadang suka sering ditemukan. Tadi mengenai, apakah bisa mengarah ke penyakit ginjal kronik, ya tentunya bisa. Tapi, tidak semua kista ginjal itu, mengarah ke penyakit ginjal kronik. Tapi, pada pasien dengan otosoma, polikistik, ini disis, atau penyakit, kista ginjal yang otosoma dominan itu, ya, berisiko, satu penyebab, dari penyakit ginjal kronik. Pengobatannya sudah ada, dan, diskusilah dengan dokter ginjalnya, untuk evaluasi lanjutan. Kalau yang kedua, tadi mengarah ke CA ya? Cancer, ya itu pada, pada bentuk, atau kista yang tertentu. Jadi, tidak semua kista. Tidak semua. Kan berujung pada cancer ya, gitu ya. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan. Ibu Hana, untuk dokter Donia, kita berlaku ke dokter Maria. Gimana ini dong? Ya, tadi kan Ibu Hana bertanya, mengenai protein, apakah pantang? Jadi, balik lagi, bukan pantang. Pantang kan tadi ya. Ini tidak, dibatasi gitu ya. Rendah protein, bukan berarti tanpa protein. Lalu, bukan tinggi kalium, tinggi fosfat, justru kita balik. Rendah kalium, rendah fosfat, sumber-sumbernya gitu ya. Nah, bagaimana dengan memenuhi kebutuhan vitamin D? Tadi benar ya, pertanyaannya vitamin D. Vitamin D ini salah satu vitamin yang bergantung sekali dengan fungsi ginjal. oh iya? Oh iya? Untuk memenuhi vitamin D, paling utama memang paling baik ya dari sinar matahari. Oke. Pasti dari sinar matahari. Tentunya kita diharapkan berjemur kira-kira 10 menit, 3 kali seminggu, paparannya cukup sebesar telapak tangan saja. Biasanya itu dilakukan pada saat justru antara jam-jam 8 sampai jam 10. Karena kalau lebih dari itu kita menghindari paparan yang dampak buruk dari sinar matahari berlebihan. Tetapi pada kasus dengan gangguan fungsi ginjal, sangat disarankan justru adalah memeriksakan berapa sih level vitamin D di dalam tubuhnya. Gunanya adalah apakah cukup dengan berjemur, apakah kita memerlukan suplementasi tambahan atau tidak. Nah, suplementasi ini tentu di bawah rekomendasi dan di bawah indikasi gitu ya. Berapa banyak, berapa lama harus kita konsumsi. Supaya jangan sampai suplementasi ini justru yang membuat fungsi ginjal juga jadi makin rusak gitu ya. Terus pada gangguan ginjal ada tuh sedikit nyenggol-nyenggol. Nanti bisa resiko osteoporosis kah dok? Saya dengar seperti itu. Iya, tetapi sekali lagi kalau makanannya kita jaga, kita berharap resiko-resiko defisiensi nutrisi tertentu kalsium, vitamin D ini bisa teratasi. Jadi jangan melakukan limitasi terlalu berlebihan, walaupun butuh suplementasi ya tadi kita periksakan dulu butuh berapa banyak sih. Nah ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana. Bukan tidak boleh ada limitasinya gitu ya. Terima kasih ya Bu Hana sudah menghubungi kami. Nah, kita masih di Dr. Maria. Ngomong-ngomong limitasi, ini saya jadi kepikiran dengan, karena itu ya mungkin dengan Bu Hana tadi dan mungkin banyak pasien yang lain yang takut gitu ya dok, yang mengonsumsi, akhirnya terjadilah malnutrisi. Katanya gitu di pasien-pasien ginjal kronik gimana tuh? Orang-orang dengan kondisi penyakit tertentu kadang-kadang saking takutnya akhirnya membatasi. Betul. Dengar-dengar kata orang, gak boleh ini, gak boleh itu. Iya, kadang ada betulnya tetapi ini kadang-kadang limitasinya terlalu over, jadi terlalu berlebihan. Saya katanya tadi gak boleh makan protein, akhirnya hanya makan nasi sama sayur. Itu setiap hari gitu kan, lama-lama berat badannya jadi turun. Terlalu turun berat badannya tadi, termasuk prognosis yang gak bagus untuk kesehatan secara menyeluruh termasuk ginjal. Lalu lagi, limitasi akhirnya, limitasi ini juga bisa berupa tadi ya, takut bisa juga memang karena kondisinya mual, atau disertai gangguan tidak bisa menelan, gangguan pencernaan, akhirnya makanannya jadi kurang. Jadi limitasi yang terjadi pada pasien ini memang case by case. Jadi kalau memang rasanya beratnya sudah mulai turun, udah cepat-cepat temui dokter ginjalnya dulu, lihat dulu ada apa sih sebenarnya gitu ya, apa yang harus diperbaiki. Kemudian nutrisinya juga kita carikan solusi, supaya makanannya ini kalau misalnya gak bisa yang berbentuk makanan biasa, kita carikan penggantinya. Penggantinya berupa entah ini meal replacement, tetapi harus yang cocok dengan fungsi ginjalnya. Lalu, ada kadang dibalik gini Mas Raden, biasanya kan, oh katanya kalau gagal ginjal gak boleh makan pisang. Iya, sering tuh denger. Itu sebenarnya yang harus kita balik adalah kita memilih makanan yang rendah kalium. Kalium tinggi itu banyak di buah, semua buah ada kaliumnya, tetapi memang ada yang juara-juara kaliumnya, pisang, alpukat, tomat yang terlalu banyak, kumbi-umbian yang terlalu banyak, ini rupanya juga buah kering, buah kering, kurma, kismis, ini kalau terlalu banyak juga ternyata sumber kalium. Beberapa orang yang butuh kalium justru disuruh makan makanan tadi, tetapi kalau gangguan ginjal biasanya kita batasnya atau kita hindari. Tapi jangan dibalik, lalu orang akan mengatakan, saya makan pisang, saya gak mau makan pisang karena nanti gagal ginjal gitu. Kalau masih baik-baik aja. Enggak ya, itu khusus untuk pasien aja. Ya, pun juga tidak semua kemudian begitu hari ini kesentuh pisang sedikit, besok terjadi sesuatu yang membahayakan. Enggak, enggak seperti itu. Jadi yang kita pentingkan volumenya jangan terlalu besar. Jangan terlalu besar. Itulah fungsinya kalau apa-apa itu yang sedang-sedang saja sesuai dengan kebutuhan. Yang cukup ya. Yang cukup gitu ya. Oke nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Oke pemirsa kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit ginjal kronik dan bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal kita dengan melakukan pola diet yang tepat. Nah kalau ada punya pertanyaan boleh ya tanya-tanya di 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di at Bincang Saatidaya TV. Kita masih bersama dengan Dr. Doni Lumban Gaul SPPDKGH atau spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi dan juga Dr. Maria Haryono M. Gizi SPGK VINEM atau Magister Gizi spesialis Gizi Klinik VINEM. Oke kita lanjut lagi. Kita ke Dr. Doni terlebih dahulu. Dok ini kan mumpung lagi bulan suci ramadhan ini bulan puasa gitu ya. Ketika ada pasien yang ada di fase yang tadi dokter sebutkan gitu ya mereka ada riwet ginjal kronik. Boleh puasa nggak sih? Ya kalau dari segi rekomendasi memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apakah pasien ini resiko malnutrisi. Jangan sampai gara-gara dia berpuasa jadi malnutrisi karena sebelum dia berpuasa sudah membatasi semuanya. Yang kedua adalah mengenai stadium dari ginjalnya sendiri. Kalau memang pada pasien-pasien yang high risk itu contohnya di stadium 4 di mana fungsi ginjal di bawah 30, di bawah 15 maka itu punya risiko ginjal itu makin memburuk. Jadi kita biasanya kalau pasien-pasien ginjal dengan risiko tinggi kita akan diskusi dulu nih. Diskusi dulu program apa yang tepat termasuk juga obat-obatannya dia kan. Dia pasti nggak sendiri hanya obat atau obat. Dia bisa minum obat darah tinggi, obat penyakit gulanya. Dan itu yang kita mesti diskusikan. Dan pada beberapa hal kita bisa mengedukasi ke pasiennya kalau tiba-tiba kreatininnya contohnya makin tinggi maka kita sudah sarankan stop berpuasa dengan alasan kesehatan. Kalau pada awal-awal stadium awal 1, 2, 3 sih rata-rata masih aman. Dan masih safe lah untuk berpuasa. Oke, maka disesuaikan lah ya namanya ibadah puasa kan itu bukan menyusahkan kan gitu. Bukan membuat tambah sakit, harus tambah sehat gitu ya. Makanya kalau kondisinya nggak memungkinkan, udah dokter bilang kayaknya nggak memungkinkan deh Pak Bu ya ikuti saran dokter dulu gitu ya. Nah, itu puasa. Kalau ada yang suka olahraga dok, boleh olahraga nggak? Nah, olahraga itu sebenarnya cukup baik karena dia akan mengendalikan faktor risiko. Contohnya gula darah akan lebih baik, kemudian darah tingginya akan jauh lebih baik. Dan memang kalau pemilihan aktivitas olahraganya tidak terlalu berat. Contohnya latihan beban. Nah, itu kan akan menghancurkan beberapa bagian dari otot dan itu juga merusak ginjal juga. Jadi, hanya olahraga jalan cepat, sepedahan, berenang. 30 menit sudah cukup baik. Sesuai dengan anjuran Kemenkes ya. 30 menit 5 kali seminggu. Betul ya. Berarti kurang lebih 150 menit per minggu ya. Dan disesuaikan juga kali ya dok ya. Dengan kapasitasnya dia. Jangan olahraganya olahraga prestasi kayak atlet ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan keadaan tubuhnya, jantungnya bagaimana. Betul. Jadi memang kadang-kadang diskusi juga dengan dokternya juga. Oke, sebelum kita bahas nextnya kita mau ngomongin mitos fakta. Pertanyaan terakhir buat dokter Doni. Berapa kali ini harus periksa rutinnya? Karena ini kan jadi pertanyaan yang banyak orang juga. Ada yang sebenarnya pengen periksa tapi takut dan lain sebagainya gitu. Yang nomor satu yang wajib adalah pasien yang memiliki hipertensi dan kadar gua darah yang tinggi atau penderita diabetes. Itu wajib setahun sekali. Kalau memang diperlukan sudah ada tanda-tanda oh ini sudah mulai ada gangguan ginjal, proteinnya ada positif di urin, maka bisa rutin lagi, lebih maju lagi 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Jadi kan medical check up juga kan tidak melihat faktor risiko ya. Itu juga sebagai penentu juga. Tiba-tiba dia dapat keratinnya naik, saya harus konsultasikan. Berapa kali saya harus periksakan. Karena kan ada lanjutan pemiksaan itu. Karena tujuan namanya bukan menjaga ginjal secara ginjal. Jadi bagaimana mengendalikan tadi faktor-faktor risikonya. Mengendalikan faktor risikonya ya. Itu yang paling penting. Oke ini pokoknya apapun yang dokter sampaikan, oke nurut aja itu yang terbaik buat pasien. Karena kadang-kadang pasien itu bacanya di Google. Ini yang sebenarnya nggak jelas ya. Oke kita lanjut ngomongin mitos-faktor seputar ginjal yang kayaknya banyak orang salah kapra nih. Ini harus diluruskan gitu. Yang ngerti ini mitos atau benar-benar fakta kita ke dokter Maria terlebih dahulu. Orang kalau nggak ada riwayat gangguan kesehatan ginjal, katanya disuruh minum banyak-banyak. Tapi kalau ada gangguan ginjal, katanya minumnya harus sedikit banget dibatasi banget gitu. Itu betul nggak sih dok? Jawabannya betul apa salah nih? Mitos sama fakta. Oh mitos. Mitos ya. Jadi kalau buat saya itu mitos. Karena kecukupan cairan itu adalah hal yang mutlak. Kalau memang lagi dibutuhkan cukup, ya biasanya kita menghitungnya kira-kira kalau orang sehat, satu setengah sampai dua liter. Tentunya berhubungan lagi berapa sih berat badannya dan aktivitas fisiknya. Paling gampang ya dilihat dari urinnya. Ini kalau orang sehat kan. Urinnya ternyata masih jernih. Kemudian jumlahnya cukup gitu ya. Kalau udah mulai ada berbusa, yaudah cepat-cepat carilah dokter Doni gitu ya. Dicek fungsi ginjalnya. Lalu kalau udah kena gangguan ginjal minumnya hanya sedikit. Nggak juga. Itu balik lagi ke kapasitas fungsi ginjalnya sendiri. Balik lagi ke fungsi paru-paru dan jantungnya gitu ya. Apakah harus dibatasi atau tidak. Ini kayaknya sering banget kita dengar di lapangan ternyata nggak benar ya. Jadi bukan juga harus minum berliter-liter ya dok. Kadang-kadang ada yang harus sampai lima liter minumnya. Aduh itu kayaknya udah kebanyakan ya. Kayaknya dia mau buka usaha air minum kayaknya yang ditampung ya di punuknya. Oke, kita ke dokter Doni. Penyakit ginjal itu udah pasti keturunan. Wow, ini udah kayak diabetes dan lain sebagainya ya. Penyakit metabolik gitu ya. Ini kalau ginjal gimana? Tadi setuju, yang diturunkan itu faktor metaboliknya. Hipertensi, diabetes itu ada beberapa penelitian yang menyebutkan memang itu diturunkan. Dan itu yang kalau tidak dikendalikan bisa menyampaikan gangguan ginjal. Tapi ada juga memang gangguan ginjal yang diturunkan. Jadi contohnya yang paling banyak adalah tadi polikistik kidney disease. Jadi penyakit ginjal, kistanya banyak di kedua ginjal. Nah itu diturunkan secara genetik. Nah itu memang kita screeningnya akan lebih beda lagi. Dan itu yang kita bilang kalau memang diturunkan ya betul. Aduh, ada yang betulnya. Ada yang betulnya. Ini kembali lagi ke beberapa faktor yang lain gitu ya. Oke, kita ke dokter Maria. Nah ini, kalau sudah sakit ginjal, lauk proteinnya itu harus dari sumber hewani. Betul nggak sih? Ini mitos atau fakta? Mitos. Walaupun, walaupun. SKB ya, syarat dan ketentuan berlaku. Jadi memang rata-rata yang nilai biologisnya tinggi itu berasal dari hewani. Lalu apa kabar yang nabati? Jadi apakah benar-benar kalau saya sudah gagal ginjal nggak boleh? Tetap boleh. Hanya memang kadang-kadang kita batasin tahu dan tempe, kacang-kacang. Kenapa? Karena orang Indonesia masih makan nasi. Sedangkan di dalam nasi bukan hanya karbohidrat aja. Tetap ada protein dan kita menyebutnya itu protein sumber dari nabati. Jadi kita spare, bukan berarti kemudian makan protein nabati jadi nggak bagus gitu. Nggak. Jadi pembatasan limitasi inilah yang harus dihitung-hitung. Kemudian kita sesuaikan. Ternyata pasiennya vegetarian misalnya. Ada ya karena vegetarian. Jadi kita sesuaikan jumlahnya seberapa banyak. Dari vegetarian itu ada risiko-risiko kekurangan defisiensi nutrisi tertentu atau tidak. Jadi takaran bermain peran di sini. Betul. Ada vegetarian, ada vegan juga loh dok. Ya, jadi itu kita sesuaikan. Kalau misalnya masih bisa telur, susu. Ini susu kan kadang-kadang kita batasi ya kalau gangguan ginjal. Seberapa banyak sih atau seberapa sering frekuensinya harus dia konsumsi. Jadi memang terkait sekali dengan takaran. Takaran ya. Kembali lagi ke takarannya gitu ya. Jadi nggak bisa langsung memblok satu sumber protein tertentu gitu ya. Sehingga harus. Dan gini nggak dok. Bisa nggak sih per pasien itu kebutuhannya pasti bakal berbeda gitu. Oh pasti. Karena kebutuhan protein itu secara riset itu bisa antara 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan. Nah kilogram berat badan aja beda. Belum lagi. Belum lagi perempuan, laki-laki, usia muda, usia tua gitu ya. Banyak faktornya ya. Banyak faktornya. Oke. Yang terakhir mitos faktanya ke dokter Doni ini. Ini udah sering kita sebut dari tadi sih ya. Ini untuk meyakinkan lagi gitu ya. Hipertensi dan diabetes. Ini kalau nggak tertangani dengan baik, terkontrol dengan baik, pasti akan berujung dengan ginjalnya yang bermasalah dong. Iya, itu betul. Jadi yang paling ditanyakan pada pasien-pasien yang sudah, contohnya pada awal dia takut minum obat darah tinggi seumur hidup karena takut ginjalnya bermasalah. Ya itu sedang kita edukasi bahwa pengobatan yang ditujukan untuk mengendalikan, contohnya diabetes, hipertensi untuk mengendalikan faktor psikotadi. Kalau tidak terkendali ginjal akan tambah rusak. Mungkin obatnya jauh lebih banyak. Jadi kadang-kadang itu penyesalan di akhir. Tau gitu dok, saya minum obat kemarin rutin. Saya minum obat darah tingginya bagus. Jadi kadang-kadang pasien datang setahun kemudian. Dia pikir satu obat cukup untuk selamanya. Padahal tidak ada pengendalian. Kan misalnya ada objektifnya, ukurannya sudah cukup apa enggak, target tercapai apa enggak, nah itu harus dievaluasi. Betul. Ya namanya penyesalan di akhir ya dok, kalau di depan namanya pendaftaran ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di sebelah yang terakhir ya dok ya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Saat. Kita masih membahas sama kita hari ini seputar penyakit ginjal kronik dan jaganya dengan pola diet yang tepat. Kita masih bersama dengan dokter Doni Lumban Gaul, SPBDKGH atau spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Dan juga dokter Maria Haryono, M. Gizi SPGK Finem atau Magister Gizi, spesialis gizi klinik Finem. Nah, dari tadi kita sudah ngomongin ginjal dan juga pola diet yang tepat. Seperti tadi di awal sudah saya sampaikan bahwasannya, hari ini kita ngomongin seputar pasien ginjal kronik. Nah, kalau kita ngomongin pasien ginjal kronik yang mengalami malnutrisi, ini dapat menambah asupan gizi dengan makanan cair yang diformulasikan khusus oleh Cal B Pharma. Dan dipersembahkan yang namanya nefrisol untuk dukungan nutrisi pasien ginjal kronik tahap radialisis. Dan nefrisol D untuk dukungan nutrisi pasien ginjal kronik tahap dialisis. Komposisi makronutrien dan mikronutrien sudah disesuaikan dengan prinsip diet pasien ginjal kronik, nefrisol, dan nefrisol D aman bagi pasien dengan komorbid, hipertensi, dan diabetes. Dapatkan pula informasi terpercaya terkait kesehatan ginjal dengan bergabung di komunitas IKCC atau Indonesia Kidney Care Club atau Yayasan Sayang Ginjal Indonesia. Ya oke kalau kita ngomongin sayang ginjal memang semua pasti pengen sayang ginjalnya ya gitu semuanya pengen ginjalnya sehat selalu. Nah ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menyayangi ginjal salah satunya dengan mengetahui bagaimana cara menjaga ginjal. Nah salah satu hal yang dilakukan oleh dokter Doni, dokter Maria, dan tim salah satunya katanya dokter Dina itu bikin buku. Nah ini buku apa sebenarnya dokter Maria? Oke dokter Doni atau saya nih? Dokter boleh siapa aja atau siapa? Boleh. Oke jadi begini, karena terpicu lah dari kasus-kasus yang ada dari pasien-pasien dokter Dina, dokter Doni. Jadi kami ada bertiga, satu lagi dokter Dina, dokter spesial penyakit dalam KGH juga. Nah pasien-pasien ini cenderung langsung takut gitu ya. Seolah-olah begitu dikatakan gagal ginjal ya udah semuanya runtuh gitu gak boleh makan yang enak gitu ya. Jadi batasan ini, batasan itu inilah yang mencetuskan kenapa kami yaudah yuk kita bikin buku supaya mengedukasi, buku ini isinya edukasi. Edukasi tentang ginjal, gangguan ginjal dan kenapa sih harus dibatasi. Lalu dibalik pembatasan itu kami buatkan contoh-contoh makanan yang mudah untuk diolah tetapi tetap enak tentunya sudah mengikuti ya kebiasaan kita ya orang Indonesia. Karena biasanya kalau kita cari-cari buku itu menunya menu-menu western, menu-menu yang tidak akrab lah di lidah kita atau mungkin susah dicari bumbunya gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebiasaan orang Indonesia gitu. Ini jadi kayak semacam portable doctor ya yang menemani di mana-mana ya jadi kayak panduan gitu ya. Betul ini panduan yang sifatnya agak general bagaimanapun tetap harus kembali konsultasi dulu. Karena ya ada masanya mungkin di buku ini kami mencantumkan A, B, C, D tetapi ternyata ada poin D sebenarnya secara personal secara customize dia gak boleh. Gak bisa gitu ya. Ya jadi nanti silahkan menyesuaikan sama dokter dimanapun yang kalau udah baca bukunya gitu ya lihat resep silahkan temui dokternya dok kira-kira ini saya mana lagi yang harus dibatasi dari situ ya silahkan bahan itu ya dikeluarkan gitu. Jadi tidak bisa juga menggantikan kalau udah baca makan makanan ini kemudian segala galanya jadi aman gitu ya dok ya. Betul 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 betul. Jadi sebenarnya lebih kegelisahan pasien dia melihatnya monoton dan kita berdiskusi mencoba untuk apa sih yang menonton dan ya keluar dari istrinya off the box untuk melihat oke ini seperti ini. Dan saya juga melihatnya juga cukup ini menarik ya dari segi gambar dan segi porsi dan itu dimasak di dapur kita sendiri dan melihat bahwa ini porsi makan yang bisa dimakan. Dan itu cukup ya kita harapkan sih cukup informatif untuk pasien dan keluarga caregivernya yang akan membantu untuk membuatkan masakan di pasiennya sendiri. Dan semoga informasinya bisa tersalurkan dengan gambar yang cukup baik dan juga rasanya cukup enak ya. Betul betul. Harus enak harus enak. Berarti ini benar-benar pengalaman pribadi dari pasien keresahannya apa dituangkan semua di buku ini. Betul. Berarti ini relate banget ya. Nah ini berarti bagus banget di bukunya. Kapan launchingnya? Atau ini nantikan segera. Nantikan segera. Itu juga pertanyaan kami semoga bisa terjawab. Segera-segera. Segera ya. Pokoknya kita kabar-kabaran ya supaya banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari buku itu sendiri. Tapi sebenarnya selain pasien selain caregiver ada gak sih ini kayaknya ditujukan buat siapa juga boleh baca gitu. Bisa. Bisa buat siapa aja. Ya karena ada edukasi yang sudah ditulis oleh kami semua terutama oleh para spesialis ginjal ini. Supaya pada paham jadi bukan hanya yang sudah gagal ginjal mungkin yang tertarik keluarganya atau kepengen tahu sebenarnya supaya gimana sih menjaga ginjal yang sehat gitu ya. Nah itu disertai dengan edukasi. Jadi bukan semua berisi resep makanan tidak tetapi edukasi dahulu kemudian kenapa Anda harus membatasi apa sih yang harus dilakukan kalau sudah terkena gagal ginjal gitu. Nah ini perpaduan antara dokter dan juga chef gitu ya untuk membuat menu makanan yang pas bagi pasien ginjal. Jadi jangan khawatir makanannya itu sudah dicoba. Wow semuanya. Semuanya. Keren 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 keren. Boleh aku kasih tepuk tangan ya. Terima kasih. Thank you Dr. Doni. Thank you Dr. Maria. Sudah hadir hari ini semoga ini menginspirasi kita semua supaya ginjal kita tetap sehat. Kalaupun ada pasien ginjal tetap semangat dan nurut sama dokter. Terima kasih ya. Terima kasih Dr. Doni. Terima kasih Dr. Maria. Terima kasih ya selalu ya selamat pagi. Oke pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Doni dan Dr. Maria. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias Amit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktifitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat kalau Anda ingin ginjal Anda sehat, segera konsumsi Nefri Sol dan juga Nefri Sol Day. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.